Kembali belajar bersama Bu An, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi soal cerita satuan panjang dari materi asik berlatih anak-anak. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5. Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5, bab 2, Kecepatan dan Debit, ini ada di halaman 51. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Selesaikanlah soal cerita berikut, soal nomor 1, jarak kota A ke kota B adalah 5 km lebih 20 dekameter. Berapa meter jarak kota A ke kota B? Baik, ibu bahas soal nomor 1 disini anak-anak. Disini 5 km, kita bahas 5 km. Karena lebih, lebih itu berarti tambah 20 dekameter di atas. Ini sama dengan semuanya dijadikan jaraknya dijadikan meter. Satuannya semua diubah ke meter. Baik, ini cara kita mengerjakan anak-anak disini. 5 km, kita ubah satuannya ke meter, berarti 5 meter ke kilometer, ini turun tiga tingkat, berarti dikali seribu anak-anak. Untuk anak-anak yang sudah bisa, boleh, 5 langsung dikali seribu, lima ribu boleh. Ini ibu menggunakan cara panjang agar anak-anak jelas. D-nya adalah 5 ribu meter. Selanjutnya, 20 d-am ke sini. 20 d-am ke m, itu turun satu tingkat, berarti 20 dikali 10. Sama dengan 200 anak-anak. 20 dikali 10, 200. Satuannya sudah meter. Ini selanjutnya kita jumlahkan. Satuannya meter, 5 ribu ditambah 200. 5 ribu ditambah 200. Berarti ini sama dengan 5 ribu 200 meter. Lanjut ke soal nomor dua anak-anak. Ali berlari sejauh 2 ribu meter, kemudian berlari lagi 10 vektometer HM. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ali? Baik, ibu bahas di sini soal nomor dua anak-anak. Di sini, 2 ribu meter ditambah dengan 10 vektometer. Ini satuannya minta diubah ke satuan kilo meter. Kita ubah dulu anak-anak. 2 ribu meter. Ini sama dengan 2 ribu, kita tulis dulu. Ini kalau diubah ke satuan kilometer, kilometer ke meter dikali seribu. Kalau meter ke kilometer naik tiga tingkat, dibagi. Ini sama dengan 2 ribu dibagi seribu, boleh seperti ini. Dicaret nolnya 3, 1, 2, 3. Kalau 2 dibagi 1, 2. Sama dengan 2 kilometer. Selanjutnya, 10 hektometer. 10 hektometer. Sama dengan hektometer ke kilometer itu naik satu tingkat. Ini 10, berarti dibagi 10. 10 dibagi 10 itu sama dengan satuan. Satuannya menjadi kilometer, selanjutnya kita tambah. Tambah. 2 ditambah 1, 3. Satuannya adalah kilometer. Jadi, 2 ribu meter ditambah 10 hektometer sama dengan 3 kilometer. Lanjut ke soal nomor tiga, anak-anak. Pohon mangga berada 40 desimeter di utara pohon jambu. Pohon jeruk berada 400 cm di selatan pohon jambu. Berapa meter jarak pohon mangga ke pohon jeruk? Baik, ini ibu gambarkan dulu di sini. Di sini misalkan, ini pohon mangganya. Di sini ada pohon. Di sini pohon mangga. Di utara pohon mangga. Di tengah-tengah-tengah di sini pohon jambu. Selanjutnya, di sini ada pohon jeruk. Di selatannya 400 cm. Di sini ada pohon jeruk anak-anak. Di sini pohon jeruknya. Yang ditanyakan, di sini jaraknya 40 DM. Selanjutnya, di sini jaraknya 400 DM. Yang ditanyakan adalah jarak antara pohon mangga ke pohon. Jarak ini. Berarti ini kita jumlah. Ibu bahas di sini soal nomor tiga. 40 DM ditambah dengan 400 cm. Sama dengan satuannya, mintanya ke meter. Jadi kita ubah ke meter. Baik, kita akan versikan dulu. 40 DM. Ini dijadikan satuan meter. Desimeter ke meter naik satu tingkat. Berarti dibagi 10. Kalau anak-anak bisa langsung, boleh. Langsung 40 dibagi 10, 40. Ini ibu cara banyak. 40 dibagi 10, 4. 4 meter. Selanjutnya, 400 cm. 400 cm. Kita jadikan meter. Sentimeter ke meter naik dua tingkat. Ini kita bagi 100. Jadi, 400 dibagi 100. Sama dengan 1, 2, 1, 2, 4 bagi 1. 4 meter. Selanjutnya, kita sama. Meter satuannya, 4 tambah 4, 8. Berarti, hasilnya adalah 8 meter. Ini jaraknya. Ini 8 meter. Soal nomor 4 anak-anak. Edo bersepeda sejauh 4500 Dm. Dan Bugi bersepeda sejauh 25 Dm. Siapakah yang bersepeda lebih jauh? Berapa meter selisihnya? Baik ibu bahasanya. Soal nomor 4. Di sini ada Edo. Kita bandingkan Edo. Di sini ada Bugi. Ini ada. Di sini. Ini Edo 4.000. 4500 Dm. Sedangkan Bugi 25 Dm. Satuannya, semuanya kita ubah ke dalam meter anak-anak. Sekarang desimeter. 4500. Desimeter, kesatuan meter itu naik satu tingkat. Berarti dibagi 10. Ini, 0-nya kita cari 1. Sama dengan 450 meter. Ini, sedangkan Bugi 25. Ini, deka meter ke meter itu turun satu tingkat. Berarti dikali 10. Sama dengan. Di sini, 250 meter. Ini, ditanya siapakah yang lebih jauh? Berarti yang lebih besar. 450 meter. Ini lebih besar daripada 250 meter. Sehingga, yang lebih jauh adalah Edo. Jawabannya Edo. Berarti, siapakah yang bersepeda lebih jauh? Jawabannya itu. Berapa meter selisihnya? Berarti kita kurangkan. 450 meter. Kita kurangi 250 meter. Sama dengan 200 meter. Jawab di sini. Selisihnya. Selisihnya. 200 meter. Lanjut, soal nomor 5, anak-anak. Siti akan berkunjung ke rumah Siti. Ya, naik mobil angkutan pedesaan sejauh 5 kilometer. Kemudian, berjalan kaki sejauh 250 meter. Berapa meterkah jarak rumah Siti ke rumah Siti? Baik, anak-anak. Ibu bahas soal nomor 5 di sini. Tadi, naik angkutan pedesaannya sejauh 5 kilometer. 5 kilometer. Selanjutnya, ditambah berjalan kakinya 250 meter. Ini, mintanya dijadikan kesatuan meter semua ini. Ke meter. Baik. 5 kilometer. Sama dengan 5 dikali seribu. Karena, kilometer ke meter ini turun tiga tingkat. Sama dengan 5.000 meter. Selanjutnya, 250 meter. Tetap sama dengan 250 meter. Ini, selanjutnya kita jembat. Satuannya meter, anak-anak. 0, 5, 2. Jadi, jarak yang dari rumah Siti ke rumah Siti itu 5.250 meter. Ke soal nomor 6 kita. Dayu bersepeda ke sekolah. Jarak rumah Dayu ke sekolah 2 kilometer. Ia sudah bersepeda sejauh 135 dekameter. Berapa meter lagi Dayu sampai di sekolah? Baik, ibu bahas di sini, anak-anak. Soal nomor 6. Jaraknya 2 kilometer. Ini, yang sudah ditempuh berarti dikurangnya, anak-anak. 135 dekameter. Ini, sama dengan yang ditanya meter. Tinggal berapa meter lagi? Ini catanya kita ubah ke meter. Sekarang kita konvertikan. 2 kilometer. Sama dengan 2. Kilometer ke meter turun tiga tingkat dikali seribu. Sama dengan 2 kali seribu. Ini, sama dengan 2 ribu. Satuannya meter. Sekarang, 135 dekameter. Sama dengan 135 dikali. Dekameter ke meter itu turun satu. Berarti dikali 10. 1.350. Selanjutnya kita pilih. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 5 tidak bisa pinjam dari sini, anak-anak. Ini tinggal 1. 10 dipinjamkan. 1, 9. Masuk ke sini, 10. 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 3, 6. Di sini, 1 dikurang 1. Satuannya meter. Jawabannya adalah 650 meter. Soal nomor 7, anak-anak. Jarak kota A ke kota B adalah 50 km. Jarak kota B ke kota C adalah 85 km. Benny bersama keluarga berangkat dari kota A menuju kota B menuju kota C melalui B. Jarak yang ditempuh Benny dan keluarga adalah titik-titik meter. Ibu gambarkan di sini, anak-anak. Ibu gambarkan dulu di sini kota A. Selanjutnya melalui kota B menuju ke kota D. Ini jaraknya 50 km, anak-anak. Di sini 50 km dari kota B ke C, 85 hektometer. Ini yang ditanya berarti kalau A ke C. Ini yang ditanya. Baik, Ibu. Bahasa nomor 7, anak-anak. Berarti ini ditambahkan. 50 km ini ditambah dengan 85. 85 hektometer ini sama dengan mintanya ke 1 meter. Kita ubah ke meter. Lanjut, kita konversikan dulu. Berarti 50 km. Berarti 50 kali km ke meter turun 3 tingkat. Kita kali 1.000. Sama dengan berarti 5 kali 1, 5. Nolnya ada 4. 50.000, anak-anak. 50.000 satuannya meter. Lanjut, 85 hektometer. 85 hektometer. Sama dengan 85 dikali hektometer ke meter itu turun 2 tingkat. Berarti dikali 100. Sama dengan 8.500. 8.500. Satuannya, selanjutnya kita jembatkan. Di sini meter 0.05. Di sini, 85. Jadi, jarak dari kota A ke C di sini yang ditempuh keluarga B ini adalah 58.500 meter. Lanjut ke soal nomor 8, anak-anak. Jarak kota A ke kota B adalah 25 km kurang 15 dikali. Berapa meter jarak kota A ke kota B? Baik, Ibu bahas. Berarti kalau kurang, berarti kita kurang, anak-anak. 25 km dikurang 15 dikali. Ini sama dengan titik-titik satuannya ke meter ini. Kita konversi ke meter. Baik, 25 km. Sama dengan 25 dikali seribu, anak-anak. Dikali seribu. Ini satuannya menjadi meter. Sama dengan 25.000. Satuannya meter. Kita kurangi dengan 15 dikali. 15 dikali. Dekameter ke meter turun 1 ini dikali 10. Berarti 150 di sini. Satuannya meter. Selanjutnya ini kita kurang. Tandanya kurang 6. Di sini 0. 0 dikurang 5, pinjam terus ke sini. Di sini tinggal 4. Di sini 10. Pinjamkan 1 tinggal 9. Di sini 10. 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 1, 8. Di sini 4. Di sini 24.850. Di sini 24.850. Satuannya meter. Soal nomor 9, anak-anak. Jarak kota Malang ke kota Ponorogo adalah 10 km. Siti berangkat dari kota Malang bersama keluarga. Setelah perjalanan 70 menit perjalanan yang sudah ditempuh 37,5 km. Berapa kilometer sisa perjalanan? Baik ibu bahas soal nomor 9. Jarak yang harus ditempuh adalah 100 km. Dan yang sudah dilakukan ini berkurang 37,5 km. Ini sama dengan berapa sisa berapa km lagi. Jarak yang harus ditempuh. Baik, kita kurangkan anak-anak satuannya sama-sama km. Sekarang 100 di sini. Kita kurangi dengan 37,5. Ini caranya. Ini kita beri tanda koma di angka 0. 0 dikurang 5 tidak bisa pinjam ke sini. Di sini 1 dipinjamkan 1 tinggal 0. Di sini 10. Masih dipinjamkan ke belakang. 9. Sini masuk 10. Dipinjamkan 1 lagi masuk 9. Sini masuk 10. 10 dikurang 5. 5. Di sini ada tanda koma. 9 dikurang 72. 9 dikurang 3. 62,5. 62,5 km. Soal nomor 10. Di sepanjang jalan Pantura akan diadakan perbaikan jalan sejauh 180 km. Pekerjaan dilakukan 3 tahap. Tahap pertama 58 km. Tahap kedua 47,5 km. Dan sisanya diselesaikan pada tahap 3. Berapa km penyelesaian perbaikan jalan pada tahap ketiga? Baik, ibu bahas soal nomor 10, anak-anak. Di sini tadi jalan yang harus diperbaiki ini 180 km, anak-anak. Selanjutnya dikurang yang sudah diperbaiki yaitu ini ibu tambahkan dalam kurungan anak-anak. 58 km ditambah dengan 47,5 km. Ini sama dengan 180 km dikurang dengan ini kita tambah di sini. 58,5 km ditambah 47,5 km. Kita tambah dulu. 5,5,15, 1,10. 105,5, 105,5 km. Sama dengan sekarang 180, 180 kita kurangi dengan 105,5 km. Tambah koma, tambah 0. 0 dikurang 5 tidak bisa pinjam dari sini. 8 dipinjamkan 1, masih 7, 10. Masuk, pinjamkan lagi. Dipinjamkan 1, tinggal 9. Ini masuk, 10 dikurang 5, 5 kurang. Tanda koma, 9 dikurang 5, 4. 7 dikurang 0, 7. 1 dikurang 3. Hasilnya adalah 74,5 km. Jadi ini, berapa km penyelesaian perbaikan jalan pada tahap ketiga? Yang tahap ketiga adalah 74,8 km. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.